selamat menikmati 3x dikurang 2y sama dengan 15 maka nilai x ditambah 3y adalah oke untuk jawab soal ini berarti kita harus tahu x nya berapa, y nya berapa nah kita gunakan eliminasi substitusi nah ini kita kalikan 3 agar sama, karena dalam eliminasi koefisien harus sama boleh yang disamakan yang y juga kalau yang y berarti yang ini yang dikali 2 yang ini yang dikali 3, oke yang saya samakan yang x maka ini kali 3, ini kali 2 tinggal hitung saja, 2x kali 3 6x, 3y kali 3, 9y negatif 3 kali 3, negatif 9 kan gitu selanjutnya ini, 3x kalikan dengan 2, berarti 6x negatif 2y kalikan dengan 2, negatif 4y 15 kali 2, 30, tinggal dikurang negatif 9 dikurang 30 kan negatif 39, kemudian 9y dikurang negatif 4y, sama aja ditambah, jadi 9 tambah 4 13y, 6x dikurang 6x kan 0, ini yang kita eliminasi nah kemudian y nya berarti negatif 39 per 13 maka y sama dengan negatif 3 gitu ya nah setelah eliminasi silahkan teman-teman substitusi substitusi terserah mau ke yang ini, mau ke yang ini, mau ke yang ini ataupun yang ini, hasilnya pasti sama nah kebetulan yang saya ambil yang ini 2x ditambah 3y y nya kan negatif 3 3 kali negatif 3, sama dengan negatif 3 pakai yang ini ya nah 2x ditambah 3 kali negatif 3 kan negatif 9, berarti sama aja 2x dikurang 9, sama dengan negatif 3 negatif 9 nya kita pindahin berarti 2x sama dengan negatif 3 tambah 9 maka 2x sama dengan 6 x sama dengan 3 6 per 2 kan 6 per 2 sama dengan 3 karena kita sudah menemukan x dan y maka kita jawab apa yang ditanyakan di soal yang di soal itu kan x tambah 3y berarti x nya kan 3 ditambah 3 dikali y y nya negatif 3 jadi 3 kali negatif 3 itu negatif 9 maka jadi 3 ditambah negatif 9 berarti sama saja dengan 3 dikurang 9 yaitu negatif 6 ini untuk soal nomor 36 kita lanjut ke soal nomor 37 persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2 nilai dari 3x1 kuadrat ditambah 3x2 kuadrat sama dengan nah kita tulis dulu A nya A nya itu 2 kan ini A itu yang koefisiennya x kuadrat atau angka yang nempel di x kuadrat kemudian B nya itu negatif 4 atau angka yang nempel di x atau koefisien x kemudian C nya adalah negatif 1 kemudian kita gunakan sifat-sifat ini x1 ditambah x2 itu kan sama saja dengan negatif B per A oke berarti negatif ya kan B nya negatif 4 A nya 2 jadi negatif 4 per 2 ini kan negatif-negatif positif 4 bagi 2, 2 kemudian x1 dikali x2 berarti C per A sama dengan negatif 1 per 2 atau negatif 1 per 2 gitu ya kemudian kita tulis soalnya yang ditanyakan 3x1 kuadrat ditambah 3x2 kuadrat kita ubah menjadi 3 dikali x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat kita ubah sampai kita bisa mensubstitusikan yang ini x1 ditambah x2 dan x1 dikali x2 nah ini kan sudah seperti ini berarti kita ubah lagi nih x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu menjadi x1 ditambah x2 kuadrat dikurang 2x1 kali x2 nah kenapa dikurang 2x1 dikali x2 nah ini aja tinggal di apa namanya kali ya x1 kali x1 kan x1 kuadrat yang ini x1 kali x2 x1 x2 kemudian x2 dikali x1 x1 x2 juga jadi 2x1 x2 makanya kita kurang gitu biar hilang kemudian x2 kali x2 kan x2 kuadrat gitu kalau gak ngerti tulis aja di kolom komentar jadi nanti saya jelasin khusus buat soal yang gak ngerti penjelasan lebih detailnya nah karena ini sudah x1 ditambah x2 kita tinggal substitusikan saja berarti kan 3 dikali ini kan 2 nah ya kan jadi 2 kuadrat dikurang 2 dikali x1 kali x2 itu kan negatif 1 per 2 berarti dikali negatif 1 per 2 2 pangkat 2 kan 4 negatif 2 dikali negatif 1 kan ditambah 1 berarti sama aja dengan 3 dikali 4 ditambah 1 4 tambah 1 itu 5 berarti 3 kali 5 3 kali 5 15 maka jawaban soal nomor 37 adalah 15 dan lanjut ke soal nomor 38 determinan dari matriks 2 0 negatif 4 negatif 2 negatif 1 3 0 1 2 adalah oke ini adalah determinan matriks ordo 3 kali 3 kalau ordo 2 kali 2 ad min bc kalau determinan matriks ordo 3 kali 3 kita tulis dulu nih matriksnya ya kan sama tuh kemudian kolom ke 1 dan kolom ke 2 tulis disini ini samakan dengan kolom ke 1 ini samakan dengan kolom ke 2 kemudian ngitungnya tinggal kalikan 2 kali negatif 1 negatif 2 kali 4 negatif 8 negatif 8 negatif 8 kali positif tetap negatif 8 kan gitu 0 kalikan dengan 3 3 3 kali 0 0 0 kalikan dengan positif berarti tetap ditambah 0 kemudian negatif 4 kali negatif 2 8 8 kali 1 8 8 kali kan dengan positif berarti tetap ditambah 8 selanjutnya kita hitung dari sini 0 kali negatif 2 0 0 kali 4 0 0 kali negatif 0 ya jadi dikurang 0 atau ditambah 0 terserah kalau 0 gak masalah karena tidak akan merubah 2 dikali 3 6 6 kali 1 6 dikali negatif berarti negatif 6 gitu ya negatif 4 kali negatif 1 berarti 4 4 kali 0 nah dikurang 0 tinggal dihitung saja maka determinannya adalah negatif 6 dan lanjut ke soal nomor 39 diketahui segitiga ABC dengan panjang rusuk AB sama dengan 9 cm dan AC sama dengan 8 cm jika sudut BAC sama dengan 150 derajat maka luas segitiga tersebut adalah oke kalau digambarkan ya kira-kira seperti inilah ya AB nya 9 AC nya 8 sudutnya 150 derajat nah maka kita gunakan luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali AB dikali AC dikali sin A jadi sama dengan setengah dikali AB nya harusnya 9 ya tapi gak masalah nih ketuker karena ini perkalian setengah dikali 8 kali 9 kali sin 150 derajat sin 150 derajat itu setengah jadi setengah kali 8 kali 9 kali setengah cara ngitungnya ya setengah kali 8 aja dulu berarti kan 4 4 kalikan dengan setengah 2 2 kali 9 18 maka soal nomor 39 jawabannya 18 kita lanjut ke soal nomor 30 rata-rata nilai ulangan matematika kelompok siswa yang berjumlah 23 adalah 75 jika putri dan zakia mengikuti ulangan susulan dengan nilai berturut-turut 80 dan 90 digabungkan dengan kelompok siswa diatas rata-ratanya menjadi oke pertama kita hitung dulu X bar sama dengan CD perbeda maksudnya jumlah data perbanyaknya data oke kalau untuk remus beda-beda ya ada yang sigma X per N banyak-banyak lah jadi yang jelas jumlah datanya dibagi banyaknya data itu adalah rumus dari rata-rata ya ini kan yang diketahui kan rata-rata udah diketahui 75 kemudian banyaknya data itu ada 23 berarti 75 sama dengan JD per 23 kita hitung dulu jumlah datanya jumlah data sama dengan 75 dikali 23 maka jumlah data sama dengan 1725 kemudian tadi kan disampaikan jika putri dan zakia mengikuti ulangan susulan dengan nilai berturut-turut 80 dan 9 digabungkan dengan kelompok siswa diatas rata-ratanya menjadi oke berarti X bar gabungan ya tinggal JD gabungan per BD gabungan nah tadi kan yang 23 kan 1725 ya ditambah nilai yang si putri 80 ditambah nilai zakia 90 per jumlahnya kan 23 putri dan zakia 2 gitu maka X bar gabungannya 1895 dibagi 25 maka X bar gabungan sama dengan 75,8 oke mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe like, komen, juga share terutama ke siswa-siswa yang lagi kelas 12 jurusan SMK atau jurusan IPS atau bahasa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati